Jika Jessica bilang, Bila sedang bersedih, maka inilah kabar tentang Ben Kasyafani. Dikabarkan masuk dalam aliran ajaran agama tertentu, Ben Kasyafani kini disorot media. Gugatan cerai yang dilakukan istrinya Marsyanda pada akhirnya juga dihubungkan dengan dugaan ini. Tapi sejauh mana Ben aktif dalam ajaran aliran agama tertentu, hanya Ben sendiri yang tahu karena ia mengaku ini bukan sebuah pilihan yang salah dan ia tak pernah merasa ada yang berbeda antara dirinya dengan yang lain. Sementara Ustadz Yusuf Mansur yang dimintai klarifikasi soal Ben Kasyafani dan aliran agamanya menjelaskan kalau ia sama sekali tak tahu menahu soal kabar tersebut. Terus kenapa? Ya, mungkin kita ngomongin masalah yang jadinya. Iya, salah. Ya, terus kenapa? Pernah juga sholat ikut, pernah ada media ikut sholatnya, enggak ada masalah kok. Maksudnya bukan suatu hal yang, ya sholatnya apa, enggak ada yang salah. Ben Kasyafani memang harus bersabar menerima cobaan hidupnya. Kalau selama ini rumah tangganya dengan Marsyanda jauh dari pemberitaan miring dan selalu terlihat mesra, maka kabar soal gugatan cerai yang diajukan Marsyanda pada Ben sungguh membuat banyak pihak terkejut. Baim Wong, mantan kekasih Marsyanda pun angkat bicara. Ia sangat menyayangkan kabar yang kini beredar. Rico Ceper, sahabat Ben juga buka suara bahwa Ben selama ini selalu menyikapi persoalan yang tengah dihadapinya dengan tenang. Karena kakak sama Ben itu saya bilang pasangan yang saling ngisi, pasangannya yang selalu seneng karena mereka saling ngisi satu sama lain. Jadi kalau saya bilang sangat disayangkan ya, apalagi sekarang udah lahir, satu anak yang lucu banget. Tapi kita balik lagi, kita enggak tahu masalah mereka, jadi kita enggak bisa bilang apa-apa. Kita enggak tahu apa yang dirasain. Apapun keputusannya itu buat kebaikan dua pasangan itu ya, dan jangan terlalu pengerin kanan kiri lah. Karena yang tahu masalahnya itu adalah mereka berdua dan keluarga. Karena takutnya omongan kanan kiri itu malah jadi ya tanpa keruh semuanya. Karena balik lagi yang dirasain itu diri sendiri, diri mereka sendiri. Jadi yang ada baiknya ya selesai secara keluarga. Ben menyikapinya semua dengan baik-baik aja. Yang gue tahu ya, baik-baik caca, juga pribadi yang tegar, tangguh, seorang hijabers yang juga seorang motivator ya bahkan ya. Ben juga seorang kepala keluarga, udah jadi ayah seharian ya Ben ya. Yang bukan tipe yang gue tahu ya, dia dia juga ngebuka kekurangan atau ai pasangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.